Hari ulang tahun polisi militer TNI Angkatan Darat yang ke-74 kali ini diperingati oleh jajaran Denpom 6-1 Samarinda dengan berbagai kegiatan bakti sosial. Bakti sosial sebagai wujud berbagai kebahagiaan dilakukan dengan mengunjungi Panti Asuhan di wilayah kota Samarinda sekaligus memberikan bantuan kebutuhan pokok dan berbagai bingkisan kepada puluhan anak yatim piatu di Panti Asuhan Kolbun Salim di jalan ke Aistubun kampung Jawa kota Samarinda. Bakti sosial tersebut dipimpin langsung oleh Dandenpom 6-1 Samarinda, Mayor CPM Teguh Ari Wibowo bersama ketua persid dan jajarannya. Di saat bersamaan mereka juga berbagi kepada para purnawirawan dan warakaori pensiunan polisi militer Angkatan Darat yang berada di kota Samarinda. Harapannya yang seperti saya sampaikan tadi tetap berjalinnya silapurahmi antara purnawirawan dan warakaori polisi militer Angkatan Darat yang ada di kota Samarinda dengan Dandenpom 6-1 Samarinda karena penggiat pun juga mereka adalah keluarga besar polisi militer Angkatan Darat. Selain berbagi sembako, jajaran Dandenpom 6-1 Samarinda bersama jajaran Persid Kartika Chandra Kirana, anak ranting 1 Dandenpom 6-1 Samarinda juga melakukan kegiatan donor darah di kantor PMI di Jalan Palang Merah kota Samarinda. Sebagai puncak peringatan hari jadinya, mereka melakukan upacara militer dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan di Jalan Kesumabangsa Kota Samarinda dan acara syukuran di Markas Dandenpom 6-1 Samarinda di Jalan Awang Long No. 4 Samarinda serta nonton bareng wayang kulit virtual. Adesa Putra, Jasmin Jafar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur.